Satu keluarga di Cilogon, Banten berprofesi sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Polisi menangkap para tersangka di rumahnya dengan barang bukti 105 gram sabu. Ramadir milik petugas Satuan Reserse Narkoba, Polres Cilogon, memperlihatkan petugas yang menemukan narkoba jenis sabu siap edar. Barang haram ini didapatkan dari seorang perempuan yang mengaku diperintah suaminya untuk membuang narkoba di daerah kelurahan Masigit, Jombang, Kota Cilogon. Berdasarkan pengembangan kasus, polisi menangkap lima orang yang masih satu keluarga. Terdiri dari pasangan suami istri, adik ipar, adik kandung, dan adik tiri dari suami. Para pelaku menjual narkoba di dalam bungkus nasi dan disimpan di sebuah tempat yang telah disepakati dengan calon pembeli. Dekat-dekat semua aja. Dekat-dekat rumah, tepang-tepang rumah berarti pemakai ini? Barang dapat dari mana itu? Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma disuruh ngambil. Dijual berapa, Pak, perbungkusnya? Nggak tahu juga, Pak. Penyidik yang saat itu mendalami, tidak beruntung di situ, ditanya lagi asal dari mana, akhirnya dapatlah tersangka utama yang atas nama Sony tadi. Di situ, kemudian, penyidik mengembangkan lagi, menginterogasi secara detail lagi, barangnya diberikan kepada istrinya atas nama Kiwi tadi. Sembunyikan, dikejar, ketemu lagi. Polisi menemukan barang bukti total 105 gram sabu yang telah dipecah dalam plastik kecil. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!